PT Tabungan dan Asuransi Pensiun atau TASPEN membuka kantor cabang di Pulau Madura. Pembukaan kantor di Pulau Madura untuk memperluas jangkauan lainan bagi peserta aparatur sipil negara sehingga tidak perlu keluar daerah lagi untuk mengurus administrasi. Wakil Bupati Pemekasan sangat mengapresiasi dengan adanya kantor baru yang pertama di Pulau Madura ini. Berkuat baik kepada kami. Robi, Anzil, Nizara, Mubarukan sana. Untuk memperluas jangkauan layanan bagi peserta aparatur sipil negara, PT TASPEN Bersero membuka kantor cabang baru di Jalan Trumacoyota, Mekasan. Dibukanya kantor cabang baru ini menjadi bentuk komitmen dan keseriusan TASPEN dalam melayani 6,7 juta pesertanya yang terdiri dari 4,2 juta peserta aktif dan 2,5 juta peserta pensiun yang tersebar di seluruh Indonesia, salah satunya di Pulau Madura. Upaya ini dilaksanakan untuk meningkatkan layanan sehingga peserta mendapatkan pelayanan lebih cepat, mudah, aman, nyaman, dan maksimal. Beresmiah kantor cabang Pemekasan dibuka langsung oleh PLT Bupati sekaligus Wakil Bupati Pemekasan dan Direktur Utama PT TASPEN Bersero. Dalam acara tersebut, Wakil Bupati Pemekasan Halil Ash'ari menyambut baik dan mengapresiasi atas dibukanya kantor cabang di Pemekasan. Dengan jumlah peserta TASPEN di wilayah Pulau Madura, selanjutnya 66.657 orang yang terdiri dari 38.278 peserta aktif dan 28.379 peserta pensiun serta jangkauan wilayah di Pulau Madura meliputi Kabupaten Pangkalan, Sampang, Pemekasan, dan Sumenap. Yang pasti dari pemerintah daerah, khususnya Pemekasan, tentunya juga di Madura. Ini merasa sangat senang dengan dibukanya pelayanan BASPEN di Madura. Karena semula kan masyarakat di Madura, Pemekasan itu kan penurusinya dengan sesuatu yang bayar. Jadi dengan diusahnya di sini ini kan berbanyak, bisa mengubah tenaga, biaya, dan penurutnya dalam hal yang terbantu. Dan itu kita pemerintah Pemekasan tentunya sangat berterima kasih. Sementara Direktur Utama Iqbal menjelaskan bahwa tugas utamanya adalah memberikan layanan kepada peserta dengan baik, bukan hanya melihat keuntungan semata, serta lebih mendekatkan diri dengan peserta, sehingga pihaknya dapat meletahui langsung jika ada masalah dengan peserta. Ini tugas utamanya adalah memberikan layanan kepada pengusunan sehingga mereka merasa diwongkir, dihargai. Layanan itu dengan cara kita membuat sistem layanan yang lebih baik. Yang kedua ini mendekatkan diri dengan peserta. Tadi Pak Wali, Pak Bupati sampaikan bahwa dari tadinya orang ke Surabaya menjadi di sini, itu kan satu kemajuan yang cukup baik. Sehingga tentunya insya Allah akan dipermanfaat oleh peserta. Dengan adanya kantor cabang baru PT Taspen Persero di Pulau Madura, peserta pensiun nantinya semakin mudah untuk mengurus administrasi dan tidak perlu lagi pergi keluar daerah atau ke Surabaya.